Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Pringsew, Lampung Dalam hal ini, bekerjasama dengan Universitas Lampung yaitu diwakili oleh Fakultas Kedokteran untuk sharing ilmu tentang dunia keperawatan dan ini adalah hal tentang kuliah biomedik dengan tema bioelectricity jadi disini nanti kita akan belajar konsep-konsep tentang bioelectricity yang terjadi di dalam tubuh kita dan tentunya akan berguna dalam dunia kedokteran atau dunia keperawatan dan kuliah ini juga bisa disaksikan oleh mahasiswa kesehatan yang lainnya jika ingin belajar secara singkat konsep tentang bioelectricity dan akan berhubungan dengan macam-macam seperti elektrokardiogram, elektromiogram, dan lainnya baik, mudah-mudahan gambaran dari gue ini dapat memberikan pencerahan dan memberikan semangat kepada kita semua dan khususnya untuk mahasiswa keperawatan untuk memperdalam ilmu tentang fisika kedokterannya dalam hal bioelectricity jangan lupa subscribe channel ini untuk supaya tidak ketinggalan dengan informasi-informasi menarik lainnya selamat menyaksikan baik, kita akan membahas tentang bioelectricity kalau di Indonesia biolistrik dan ini adalah bagian dari tema kuliah biomedik kalau kita berbicara tentang bioelectricity tentunya akan berhubungan dengan cells lalu akan berhubungan dengan efek-efek biology dan juga akan berhubungan dengan arus listrik dalam hal ini kita mempelajari bioelectricity yang terjadi pada manusia ya, apa itu bioelectricity? tentunya kita pernah merasakan bahkan di dalam dunia film animasi juga sudah mengenal bioelectricity tentunya mereka dengan dunia imajinasi yang lebih tinggi pernahkah Anda merasakan misalnya ya, ada jari ketemu jari dengan jarak sekitar setengah senti atau satu senti seperti ada aliran listrik yang mengalir seperti refek elektrostatik nah, itu adalah salah satu proses output bioelectricity yang terjadi ya kalau Anda mempunyai energi listrik di dalam tubuh yang besar Anda terkadang bisa nyetrum orang lain ya nah, itu adalah gesekan dari bioelectricity salah satunya lalu apa gunanya untuk dunia kesehatan? baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentunya kita memahami ya bioelectricity yang terjadi pada tubuh kita dikarenakan adanya proses, adanya impuls dari luar atau bisa juga berupa impuls dari dalam ya yang berhubungan dengan sel saraf dari adanya sel saraf itu dia akan menghantarkan rangsangan-rangsangan itu dari reseptor menuju kepada efektornya dan di sini bisa dilihat seperti ada gelombang yang berkaitan dengan otak ya, di situ ya kemudian adanya arus listrik yang terjadi pada sel saraf yang terhubung dengan sistem saraf yang itulah yang terjadi pada tubuh kita dan ini merupakan suatu pembelajaran yang bisa menembus batas karena akan berhubungan dengan terapi maupun dunia tanpa batas jika dihubungkan antara terapi dan dunia lain juga bisa dihubungkan dengan metafisika dan itu adalah dasar dari fisika kedokteran ya, pernahkah kita melihat ada jagoan di dunia maya ya yaitu adanya Thor, Dewa Petir adanya Raiden dia juga Dewa Petir dalam film Mortal Kombat ya baru-baru ini juga sedang rilis kemudian ada Flash ya ini adalah suatu jagoan-jagoan ya seseorang jagoan yang ada di dalam dunia DC contohnya bergabung ya di sini ada Mortal Kombat nah, semuanya pada intinya adalah adanya arus listrik yang terjadi yang berinteraksi di tubuh mereka sehingga mereka memiliki kekuatan super bisakah kita memiliki kekuatan super? nah, itu mungkin masih menjadi perdebatan dan penelitian ya tapi tidak menutup kemungkinan kita akan bisa memang seperti yang dihayalkan sehingga apa yang dapat kita pelajari adalah adanya arus-arus ini ternyata bisa menciptakan suatu energi yang terakhir di dalam tubuh dan dapat digunakan pula untuk dunia kesehatan contohnya untuk terapi ya kemudian untuk diagnosis ya untuk terapi biasanya sudah luas digunakan di masyarakat sejak dulu kala ya, memang penelitiannya secara tercatat dalam dunia medis itu sekitar tahun 1970-an memulai tentang penelitian biolistrik ini tetapi sekarang sudah berkembang aplikasi-aplikasi dalam dunia medis atau dunia kesehatan yang digunakan untuk terapi penyembuhan misalnya disana ada seorang TNI AD seorang TNI AD ternyata bisa menyembuhkan pasien-pasien dengan berbagai keluhan terutama penyakit-penyakit berat stroke, lumpuh yang berhubungan-berhubungan dalam penyakit metabolik atau sarap disana banyak pasien mendapat kesembuhan dan itu ada di Youtube jika kita cari ya dan ini menggunakan prinsip biolistrik dia menghantarkan impuls dari luar kemudian dikenakan reseptor pada pasiennya lalu ada seorang dokter ya dokter spesialis nah, tapi disini juga bisa diartikan sebagai akupunturis yang tidak harus juga dokter akupunturis bisa siapa saja bisa perawat, bisa apotekar bisa bidan, bisa dokter spesialis juga bisa dokter umum nah, ternyata menggunakan terapi berprinsip pada biolistrik yang menggunakan akupuntur dimana dia menempelkan elektroda-elektroda pada titik-titik akupoint tertentu sehingga menghasilkan rangsangan di dalam tubuh menjadi efek biokimia dan kesembuhan efek terakhirnya ya pemulihan dari sakit kemudian ada juga kita melihat disitu ada pen akupunktur ya akupunktur pen maksudnya disitu jadi dia bisa dibawa mobile dan ini bisa digunakan terutama adik-adik yang nanti calon perawat ya misalnya ingin mengembangkan suatu terapi disitu bisa menggunakan pen akupunktur juga di titik-titik tertentu dari akupunktur berdasarkan meridian dan juga dikenal adanya terapi listrik menggunakan PET prinsipnya sama seperti akupunktur cuma jangkauannya lebih luas dengan frekuensi dan arus tertentu yang digunakan nah ini adalah contoh penggunaan prinsip biolistrik di dalam dunia kesehatan jadi di dunia kesehatan bisa digunakan di dunia metafisik bisa digunakan bahkan bisa menembus batas karena kita di dunia kesehatan maka kita belajar yang di dunia kesehatan namun sebelumnya kita tentunya harus mempelajari tentang prinsip neuro-neuro-elektrik yaitu apa prinsip-prinsip listrik yang terjadi pada saraf ya di dalam sistem saraf itu kecepatan elektrik yang terjadi dalam tubuh sangat cepat sekali yaitu sekitar ini ilmuwan yang ngukur sudah yaitu 10-4 sampai ke 10-1 second second detik begitu cepat sekali anda bayangkan ketika terjadi 0,3 detik aja cepat sekali apalagi ini 1 per 10 atau 1 per 10 ribu detik berarti adalah kecepatan listrik di dalam sel saraf dan yang memperatai dari dalam sistem saraf sangat cepat sekali karena nefsel atau sel saraf adalah bagian dari sistem saraf adalah basic funksionalnya yang kemudian dengan adanya arus listrik itu dia akan mengeluarkan energi atau menghasilkan energi untuk menciptakan gradient elektrokimia yang terjadi sehingga terjadi perubahan permeabilitas membran sel dan disitulah terjadi namanya aksi potensial namun sebelum mengenal aksi potensial atau potensial aksi itu banyak dengan adanya stimulus itu ternyata sel-sel saraf banyak melibatkan ion natrium dan kalium yang ada di dalam sel untuk memicu terjadinya aksi potensial itu karena terjadi gradient konsentrasi perbedaan gradient konsentrasi dari ion-ion itulah yang memunculkan stimulasi terjadinya potensi aksi atau action potensial berapa besarnya yaitu di dalam tubuh di dalam sel sekitar 100 millivolt ya dikenal muatannya sebesar itu nah proses action potensial ini dihasilkan di dekat body cell ya diproduksi yang disitu lalu menyebar kepada akson akson lalu menuju kepada efektor memang kalau kita mengenal perjalanan impuls saraf seperti ada di gambar itu berawal dari hanya mengingat ya berawal dari reseptor ya ketika ada stimulus disitu organ indera masuk ke nodus ranfiet seterusnya lalu ke dendrit lalu ke badan sel ya lalu menuju akson di percabangan ya menuju saraf intermediate lalu masuk lagi ke dendrit sel selanjutnya kemudian mengalirah terus ke akson nah itu adalah sampai ke bagian saraf motorik yang ada di belakang saya ini kemudian dia baru masuk ke efektor itu adalah perjalanan impuls ya di dalam sel saraf sehingga aktivitas neuroelektrik ini juga dipelajari baik intraselular maupun ekstraselular nah ini adalah bagian sel saraf ya jadi ada dendrit ada sel body dan aksons dimana dendrit menerima impuls ya kemudian dihasilkanlah aksion potensial ini yang berada di sekitar sel body kemudian akan mengalir kepada akson nah produksi digital output pulse ya itu yang disebut bagai aksi potensial yang menuju efektor tadi memang ini suatu keajaiban yang terjadi di tubuh kita ya tubuh kita mempunyai sekitar 10 pangkat 11 neurons atau kalau dihitung itu sekitar 100 miliar begitu banyak sekali sel saraf ya yang saling terhubung dan terintegrasi dan punya fungsi masing-masing contohnya ada yang berperan ketika terhadapan caindra ya bisa merubah rangsang berupa cahaya mekanical atau energi kimia menjadi suatu elektrochemical suatu elektrochemical dalam sistem saraf ada misalnya juga apa namanya saraf motorik ya pada brainstem batang otak dan spinal cord yang bertugas untuk mengendalikan pusat kendali dari kontraksi otot sadar dan otot tidak sadar dan di dalam otak itu sendiri ternyata terjadi kepadatan yang sangat padat dari saraf yang saling berinteraksi yang berfungsi untuk mengendalikan pusat bahasa pusat cognitif learning and memory dan consciousness atau kesadaran jadi poin yang kita dapatkan dari sini adalah adanya potensial aksi dimana dihasilkannya tadi dari rangsangan kemudian diproduksi di dalam dekat badan sel saraf dan dia mengalir menuju akson seterusnya menuju post sinap digital output pulse itulah yang ditampakkan action potential yang ini adalah poin penting dari bioelectricity dimulailah potensial potensial action atau action potential baik soma soma itu dekat badan sel sama aja itu ada tulisannya nah untuk menggarisbawahi lagi ini dilakukan percobaan ternyata para researchers seperti peneliti berusaha meneliti bagaimana besaran aksi potensial itu jadi di uji pada bagian kiri yaitu ada VM atau memberan potensial di lambangkan di situ kemudian dia pada suatu kondisi diberikan stimulus kemudian diubungkan elektrode pada suatu subjek kemudian diberikan arus listrik pada bagian kiri nah diberikan arus listrik dengan besaran amplitude sebesar 5 mikroamper per sentimeter persegi ternyata diberikan arus listrik yang kecil pada saat pertama percobaan yang terjadi pada VM atau membran potensial adalah sangat sedikit sekali perubahan yaitu masih hanya berkisar sekitar minus 60 milivolt dan itu masih standar pada kondisi steady set pada hukum nerson potensial nerson potensial lalu bagaimana efeknya pada GNA atau GK GNA itu konduktans membran yang melibatkan ion natrium sedangkan GK konduktans membran yang melibatkan ion kalium ternyata juga ketika diberikan arus listrik yang kecil dia tidak menimbulkan perubahan apa-apa dan hanya menunjukkan kondisi steady state-nya dengan versus waktunya kemudian setelah diberi arus besar menariknya pada bagian yang kanan dari gambar ini ternyata ketika diberikan dengan arus besar dengan amplitude sebesar 25 mikro ampere per cm tersegi terjadilah perubahan membran potensial sebesar dari minus 60 hampir sampai ke 40 sebesar ternyata 100 milivolt kurang lebih dan itulah yang terjadi dan ini yang dinamakan dengan besar potensial aksi itu sesuai dengan yang perjelasan sebelumnya dan disinilah menjadi landasan besaran dari membran potensial 100 milivolt 100 milivolt yang menjadi potensial aksi lalu yang terjadi pada GNA dan GK juga seperti itu jadi dari 0 perubahan pada sumbu Y kemudian menaik sekitar 35 nah disini terjadi aksi potensial terjadi depolarisasi naik kemudian seiring dengan waktu pada detik kedua dan ketiga ya GNA akan menurun sedangkan GK akan menaik dan mengalami repolarisasi menurun seiring dengan arusnya yang sudah dikurangi dan ini adalah prinsip dasar bukti adanya aksi potensial pada tubuh kita dengan adanya rangsangan atau stimulus dari luar berupa elektrode lalu ini saya kecilkan sedikit gambar saya saya ada disini kemudian kita harus mempelajari dalam perjalanan saraf itu adanya synaptic transmissions apa tuh synaptic transmissions yaitu ketika terjadinya adanya impuls dalam sel saraf dia akan merangsang keluarnya suatu senyawaan kimia atau senyawaan kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter dan ini dirangsang oleh elektrical ketika dari ujung synapse itu dia memancarkan gambar A keluarlah neurotransmitter kemudian neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf impuls nah impulsnya ini kemudian akan diteruskan ke sel saraf berikutnya kemudian neurotransmitter mengibatkan memuatan positif NA nah kebatnya melibatkan tadi ya memuatan positif NA masuk ke dalam sel saraf nah muatan positif NA inilah yang menyebabkan adanya gradien konsentrasi karena ada ada apanya ion K juga yang terlibat yaitu K itu banyak lebih di inside sedangkan NA banyak di outside terjadilah gradien konsentrasi antara dua ion itu kemudian saat muatan positif masuk ke dalam sel melalui membran sel rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf disitu ya gambar B bagian B kemudian bagian C saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf atau sel tujuan lalu kemudian akan menyebabkan proses biochemical efek tentunya efek biochemical ini akan lebih rendah kecepatannya dibandingkan jika dilangsungkan rangsangan melalui direct electrical secara langsung secara besar oleh karena itulah dikenal banyak terapi menggunakan listrik tadi ini adalah sistemnya dan banyak ternyata di lapangan yang mungkin tidak tercatat dalam dunia medis sembuh penyakit-penyakit kronisnya ya seperti stroke kanker karena terapi menggunakan listrik seperti itu nah aplikasinya adalah dalam action potential itu adalah misalnya pada deep brain stimulation jadi peneliti para dokter peneliti fisikawan dan lain-lain itu merancang sejumlah cara untuk melakukan stimulasi ekstraselular untuk mempengaruhi kondisi-kondisi medis jadi seperti saya ceritakan sebelumnya sudah dimulai tahun 1970-an dikembangkanlah metode-metode dalam medical technologies supaya merangsang sel saraf aksi sel saraf dengan ekstraselular stimulation tentunya masih banyak masalah problema yang dihadapi dan tentunya ini menjadi PR kita bersama dibagilah menjadi tiga kategori tentang clinical applications dari stimulasi elektrik kategori kategori pertama yaitu aktifasi output saraf melibatkan stimulasi elektrik saraf yang mengontrol fungsi output dari sistem saraf contohnya apa adanya rangsangan elektrik dari luar kemudian kepada server ternyata ternyata mencegah bahkan mengobati untuk sakit-sakit yang berubah dengan otot skeletal atau otot rangka misalnya untuk penyakit kuadripeglik itu lumpuh 4 anggota gerak dan juga yang pasien-pasien mengalami motor defisit dan juga untuk pasien yang perlu stimulasi padak anongkomi dan kontrol sphincternya yang mengalami paraplegrik kelumpuhan sebagian dari pinggang ke bawah nah inilah yang akan menolong dari pasien-pasien seperti itu jadi dengan adanya impus listrik dapat memperbaiki rangsangan elektrik di dalam tubuh dan berefek sebagai biologikal efeknya lalu kategori kedua adalah adanya aktifasi input dari saraf itu bisa digunakan untuk membaipas organ-organ panca indera yang cacat ya yang sudah menurun fungsi contohnya digunakan untuk orang yang pendengar sudah berkurang atau tuli dan juga yang penglihatannya berkurang itu bisa dirangsang dengan stimulasi elektrik ya seperti itu kemudian yang terakhir adalah sistem sarah pusat itu mengaktivasi dia penyakit-penyakit yang lokal menjadi lebih terpusat ya menjadi lebih terpusat yaitu pada otak tentunya contohnya adalah adanya elektrokonvulsif terapi dengan arus listrik ternyata bisa memperbaiki kondisi pada pasien yang menderita depresi berat nah dalam kondisi deep brain stimulation ya disini dikatakan bahwa dia dapat mengurangi efek dari parkinson disease dengan ada stimulasi elektrik itu disitu ada gambar orang-orang parkinson disease ya gangguan sel adanya gangguan sel sarap sehingga dia gangguan motorik bergetar kemudian itu yang di bagian bawah adalah gambar orang yang mengalami lumpuh yang kemudian nantinya bisa dibantu diperbaiki kesehatan dengan stimulasi elektrik dan ini menggunakan biasanya high frequency yaitu 100-250 hertz nah ini arus yang sudah dipelajari bagaimana dengan arus yang lebih tinggi itu bisa lebih diteliti lagi memang di lapangan ada yang sudah melakukannya dan banyak ternyata sembuh tentunya ini harus orang ahli nah lalu apa saja yang ada di dalam bioelektrik ini fungsinya seperti kita katakan di awal fungsinya terutama untuk diagnostic information sebagai monitor dan guide terapi dan menghasilkan contohnya pada elektrokardiogram ECG atau EKG yang dikenal yang dikenal itu ada PIK PIK RST ini banyak dikenal sebagai EKG kemudian juga dikenal sebagai elektromiogram ini hubungannya dengan otot itu gambar yang di bawahnya dua dihubungkan elektroda dihubungkan dengan otot kemudian dilihat rekamannya kemudian juga bermanfaat untuk elektroencephalogram atau untuk rekam otak terutama di bagian cortex pada outer layers dari brain yang di bagian luar karena merupakan pusat kesadaran jadi gunanya selain untuk terapi tadi dan dia ternyata bermanfaat untuk diagnostic information yang akan kemudian memberikan arah tenaga kesehatan dalam dokter atau perawat dalam menerapinya seperti itu kemudian kita juga mempelajari sedikit tentang di mana asalnya bioelectricity itu jadi dikatakan bahwa membran sel itu mempunyai lapisan lipid layer yang mempunyai muatan positif negatif positif negatif nanti ada gambarnya dengan beberapa asumsi dengan adanya arus tentunya ketika kita berbicara tentang fisika ada i maka dia ada resisten atau tahanan berupa ohm satuannya kemudian ada kapasitor C dengan basaran tertentu disini ada asumsi bahwa 90 milifort untuk potensial transmembran dengan ketebalan membran sekitar 100 akstrong kemudian gradient tegangannya untuk menyeberangi membran sekitar 0,9 x 105 volt kemudian ada situ juga membran kapasiten transnya besarnya dan ada resisten membran sebesar 10.000 cm persegi ini tidak usah diapal kemudian muatan-muatan transmembran itu dari mana sebenarnya jadi filosofinya berasal dari proses metabolik proses-proses metabolik yang terjadi di tubuh kita yang tanpa kita sadari itu menciptakan gradien ionik karena ion itu mempunyai muatan yang berbeda-beda sehingga terjadi gradien konsentrasi terutama di sini yang dilebatkan pada sel-saraf adalah ion kalium dan ion natrium kalium banyak terjadi di inside di dalam konsentrasi tinggi kadangkan natrium ada di outside nah kemudian ion-ion ini memasuki membran lewat satu channel yang disebut sebagai kanal ion kalau kita belajar farmakologi molekuler nah dia masuk masuk ke channel ion itu karena kemudian adanya apa yang memberannya bersifat semi-permeable karena adanya aksi potensial tadi nah ya berhubungan dengan persamaan NERS 60mV tadi yang seperti ada di atas penjelasannya 60mV nah ini menyebabkan memberan menjadi semi-permeable dengan adanya aksi potensial sehingga terjadilah pertukaran atau membuat sel menjadi tereksitasi dan ini tentunya mempengaruhi efek biologikal efek jadi dengan adanya gradient ionik itu terciptalah transmemberan potensial sebesar sekitar 90mV ya assumingnya 90 atau 100mV kalau yang tadi kita katakan kemudian hukum dari stimulasi itu karena adanya suatu rangsang fisiologis yang terjadi proses proses fisiologis dan juga adanya impuls dari luar berupai selama durasi tertentu nah durasi itu selama durasi tertentu itu memungkinkan suatu aksi potensial yang kemudian akan menurunkan atau mengurangi potensial transmemberan dengan menghilangkan muatan kemudian itulah yang akan menyebabkan reducing the membrane potential membrane potensialnya menjadi berkurang dan menyebabkan kepada keadaan threshold potensial atau ambang batas potensial untuk melihat gambarnya yaitu tadi kita katakan yang A ini adalah membran yang merupakan lapisan lipid layer dengan dua muatan yang saling berlawanan seperti itu kemudian B adanya stimulus tadi yang seperti saya katakan jadi totalan stimulus ini adalah gabungan dari kapasitas dan resistannya I sama dengan IC plus IR dan dikatakan C yaitu adanya suatu potensial aksi yang dihasilkan dari adanya stimulus selama waktu tertentu karena dia akan menyebabkan reducing membrane potensial RMP dan dia akan menuju kepada threshold potensial dan menyebabkan sel tereksitasi setelah tereksitasi dia menyebabkan sel membrane permeable itu menjadi menurun atau menjadi semi permeable terjadilah pertukaran ion disitu dan terjadi potensial listrik yang membuinkan proses di bawahnya untuk terjadi biological efek dan ini adalah gambaran dimana aksi dari kardiat maskel dari A yaitu sekitar pada kondisinya minus 90 volt lalu terjadilah contractions ini merupakan potensial aksinya potensial aksinya hampir sekitar 100 100 mili volt karena itu dari minus 90 detik ke 1 dia berkontraksi sekitar 10 naiknya sekitar 100 mili volt dan dia mengalami proses depolarisasi karena ada gradient konsentrasi kemudian menuju detik 234 dia akan menurun dan terjadi repolarisasi seiring dengan terjadinya tahap relaksasi bagaimana yang terjadi pada skeletal masker pada part C bagian C yaitu kondisi skeletal masker pada muatan minus 100 mili volt kemudian diberikan langsangan terjadilah aksi potensial sekitar hampir 110 mili volt jika dijumlahkan kemudian terjadi relaksasi begitu juga terjadi pada sel saraf jadi bervariasi besaran aksi potensial itu bisa sekitar 100 bisa 110 kejutannya nanti kalau dengan frekuensi yang lebih tinggi tentunya dia akan menghasilkan yang lebih tinggi nah potensial aksi ini berpindah dari sel ke sel melalui suatu proses intracellular elektrikal yang kemudian akan memberikan rangsangan secara kalau di farmakologi akan merangsang reseptor-resept lain untuk beraksi sehingga menghasilkan biological efeknya seperti itu ya selalu hubungannya apa asli potensial itu juga berhubungan dengan elektrokardiogram elektrokardiogram yang kita kenal atau ICG atau EKG sama saja itu kita belajar prinsipnya bahwa jantung itu kita tahu terdiri dari dua arterial kemudian dua ventricle dan ini adalah suatu keunikan kenapa sang pencipta menciptakan seperti ini jadi jantung itu mempunyai double muscular pump berupa arterial maupun ventricle nah arterial arterial pump itu akan mengalirkan darah ke ventricle kemudian barulah dua ventricle itu berkontraksi ventricle kanan memompak darah ke paru-paru ini yang menjadi sirkulasi darah tertutup itu darah kotor kemudian masuklah dia ke ventricle kiri sudah membawa darah bersih kemudian memompak darah yang kayak akan oksigen ke aorta seluruh tubuh itu adalah proses sistem peredaran darah kita lalu apa hubungannya dengan EKG jadi EKG disitulah dihasilkan jadi jadi disitu ya ada muatannya disitu minus 90 milivolt ketika terjadi stimulus akan menuju kepada threshold potensial suatu aksi potensial terjadi lalu akan berkontraksilah berkontraksi menimbulkan aksi potensial tadi itu nah disini ada dikenal namanya S-anode 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 ini yang menyebabkan atrial ini berkontraksi sehingga bisa mengalirkan darah dari atrial kanan menuju ventricle kanan sebelum terbuka darahnya itu tentunya berhubungan dengan bandel office dan purkinje fibers lalu terjadi avenol baru setelah itu dua-duanya ventricle ini akan berkontraksi mengalirkan darah sesuai tugasnya tadi ventricle kanan ke paru-paru ventricle kiri ke seluruh tubuh tapi sebelum itu terjadi ternyata ketika atrial itu berkontraksi yang lalu mengalirkan darah ke ventricle kanan terjadilah disitu namanya PIC-P pada EKG ini dekat kepala saya adanya PIC-P kemudian ketika darah itu sudah mengalir dan ventricle itu akan berkontraksi mengalirkan darah sesuai tugas masing-masing tadi dan menghasilkan gelombang QR lalu setelah itu ventricle tentunya berelaksasi dan menghasilkan gelombang ST jadi itulah asal-masal kenapa ada gelombang P QR ST nah inilah genesis of the ECG baik ini adalah cerita merupakan rangkuman dari yang saya katakan tadi bahwa dari mana SCG itu berasal dari bagian aktivitas elektrik dari atrium dan ventricle jadi kedua komponen itu mengalami eksitasi gelombang dan juga mengalami recovery ketika turun berelaksasi nah di atrium kanan tadi terdapat suatu sinoatrial node ya dan ini pusat listrik ya disitulah tidak adakan pacemaker ketika orang kurang sadar dan ini akan menurunkan apa? SNR menurunkan trasmembran potensial yang akhirnya mencapai trasmembran potensial tadi ya RMP kemudian menuju TP akhirnya resulting in self-excitation sel tereksitasi dia bisa berkontraksi menghasilkan arus listrik tadi ya hidup 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 disitulah mulainya kemudian SNR itu menjadi penting pemula jantung kemudian SNR action itu menstimulasi otot atrial di sekitarnya yang berdekatan jadi mulai berkontraksi juduk dan inilah terjadi gelombang P tadi nah ini adalah penjelasannya yang memperkuat adanya kontraksi dari atrial lalu dia menyebar mengalir muncul ventricle tadi ya menghasilkan evenot mengalirkan darah karena prosesnya lambat disitu dihasilkanlah atrium ventricle atau avenot karena prosesnya lambat itu yang mengizinkan darah berpindah dari atrium ke ventricle nah dari aktifasi dari avenot ini adalah sumber pompa ventricle just gitu dan ini melewati tentunya Purkinje fibers dan bundle of his dan hal inilah yang mengizinkan terjadinya kontraksi secara simultan dari ventricle sekitar dalam waktu 80 milisekons pada manusia normal tentunya jadi penting sekali impuls listrik pada tubuh kita tapi jangan nyetrumin diri ke listrik baik ini adalah gambaran dari gelombang-gelombang tadi ya PQRST dimana P-wave disitu ya kita lihat P-wave munculnya adalah ketika aktifasi dari atrium muncul kemudian KRS complex wave itu munculnya ketika aktifasi dari ventricle jadi itu ada ventricle aktifasi kemudian ada T-wave adalah recovery atau mengalami relaksasi meluncul gelombang T dan ini ada beberapa gelombang ya peak ya ada pada normal heartbeat fast slow heartbeat irregular heartbeat dimana perbedaannya adalah jarak gelombang atau peak antara KRS ketika normal jaraknya beraturan ketika fast dia akan berdekatan dan ketika slow dia akan semakin jauh dan ketika irregular dia ada yang dekat ada yang jauh dan itu menjadi penilaian kita dalam mencermati kondisi pasien ya sebenarnya gelombang T itu tidak terlihat dia itu bisa terlihat kalau terjadi blok pada AVENOT ya disitu dilakukan percobaan pada LED gambar yang atas itu dipasang di lengan kemudian yang atrial LED di dekat daerah cantung ternyata diamati peak P yaitu ya itu sama yang munculnya nah ketika di atrial LED itu dia dilakukan blok pada AVENOT dan kelihatan gelombang PTP 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 nah seperti itu sedangkan di atas tidak kelihatan itu aslinya tidak kelihatan tapi ini membuktikan bahwa antara lengan dan ini sangat sangat sinergis nah itu yang terjadi di apa ya pada puncak T sebenarnya dan ini adalah gambaran tentang gelombang PKRST yang sudah diteliti yang bisa menjadi acuan bagaimana pada serkondisi normal sinus nomor 1 kemudian pada adanya AV blok sebagian seperti itu kemudian ada total AV blok sehingga berubah itu ya gelombang T nya menjadi dominan dan KIS nya menuju ke bawah ada saat nomor 4 itu mengalami berdebaran atrium nah seperti itu dia gelombangnya kalau nanti melihat di EKG dengan berbagai macam-macam ada juga yang lain tentunya ada pada sumber yang lain ketika terjadi ventricular tachycardia duduk-duduk nah itu gelombangnya seperti itu kita bisa lihat menilai peak-peak yang terjadi dan ventricular fibrillization juga seperti itu nah ini perlu dilakukan defibrillization nah inilah ada acuan-acuan contoh dari rekaman EKG jadi dengan demikian kita bisa menilai ternyata potensial yang kita bahas dari awal akan berhubungan sampai ke nilai EKG selanjutnya berguna di dalam hal apa yaitu dalam elektroencephalography atau EEG EEG ini rekam otak biasanya untuk orang-orang yang mengalami sakit misalnya vertigo bisa juga direkam otak bisa juga untuk yang lain nanti kita bahas disini nah rekam otak ini caranya gimana itu elektrode dipasang di kulit kepala bisa juga dipasang into the brain nah kelebihan dari rekam otak EEG ini adalah dia mudah gitu ya dia sangat mudah dilakukan tetapi keterbatasan adalah resolusinya itu masih kurang gitu ya tapi bisa gambaran resolusi atau untuk menginterpreasi otak masih kurang sehingga bisa dapat dihubungkan dengan MRI suatu gambaran citra menggunakan prinsip magnet resonance sehingga bisa diketahui mana yang active region atau enggak itu MRI jadi disitulah pentingnya antara listrik magnet berhubungan semua bahkan kita kalau kita gosok-gosok sini tangan akan menimbulkan medan magnet kecil dan kita akan merasakan gelombang energi dan itu banyak yang digunakan sebagai terapi penyembuhannya jika dihubungkan dengan listrik lagi nanti dari dalam dengan teknik pernafasan seperti itu ternyata ada hubungannya juga kemudian EEG ini banyak digunakan untuk mempelajari fase-fase tidur dan pada pasien-pasien epilepsi dan juga mengalami gangguan otak lainnya tentunya nah prinsip penting ada perbedaan antara EEG dan ECOG disitu ya ketika rekamannya itu dilakukan pada brain surface cortex atau elektrodenditor disitu itu disebut elektrokortikogram ketika di scalp disini dia disebut EEG nah itu bedanya nah ini adalah gambaran ya tadi ya bagaimana rekam otak ya tentunya adik-adik nanti lihat di rumah sakit atau di klinik jadi dipasang di bagian-bagian tertentu rekam otak entah di bagian otak varietal di depan frontal ada temporal ada oksipital dan akan menghasilkan respon pada rekaman nah EEG itu dilakukan di outer layer yang kadang menurutkan pusat kesadaran dan responnya bergantung pada letak dari elektrode dan kondisi-kondisi seperti dia menerita tumor gak ada head injury gak ada epilepsi gak sedang mengalami anestesi atau tidak dan ini yang saya ceritakan tentang tadi ya bagian otaknya tergantung ditempel di bagian mana ada varietal lobe oksipital lobe temporal lobe kemudian frontal lobe nah dalam kondisi manusia normal gelombang alfa atau ritme ritmik alfa itu biasanya menghasilkan frekuensi 8-12 Hz atau rata-rata sekitar 10 Hz dan itu berhubungan dengan daerah oksipital dan parietal disini lihat di gambar oksipital parietal inilah gelombang relax relax dengan mata tertutup biasanya dengan konsentrasi yang santai tidak ada konsentrasi disitulah banyak terjadinya kita kondisi relax banyak ide kayak gitu bisa gak untuk terapi penyembuhan bisa sekali nanti dikaitkan tentunya ada terapi terapi tertentu kemudian selain gelombang alfa ada juga gelombang lain gelombang beta rangingnya sekitar 18-30 hal ini gelombang yang lebih tinggi dengan kesadaran lebih tinggi sehingga dia dihubungkan dengan frontal ini banyak kalau orang mikir kan disini disini frontal nah disini gelombang yang lebih tinggi jadi kalau menurunan kesadaran kita ke dari beta ke alfa nah seperti itu nah itu adalah gambaran pada figure 718 ketika mata tertutup mata terbuka dan ini pada gelombang alfa ketika mata tertutup dia akan menghasilkan frekuensi 8-12 hertz itu kondisi gelombang alfa the alfa itu beda ketika mata terbuka dia menuju gelombang yang lebih tinggi lagi dan ini adalah gambaran dari beberapa frekuensi ada alfa beta delta delta disini bisa dilihat lambda dimana alfa kita lihat 8-12 hertz pada mana ini daerah elektronodanya parietal oksipital menghasilkan situ ya jadi kalau mau menghasilkan situ sering-sering bisa direlaksasi daerah parietal dan oksipital pada relax dan mata tertutup beta banyak pada terjadi frontal dan parietal dan terjadi kalau secara EEG bisa dilihat ketika alfa itu di-block gelombangnya frekuensi lebih tinggi 8-13 hertz delta ini lebih deep lagi lebih dalam kecil dia frekuensinya dan ini banyak terjadi pada anak-anak kurang dari satu tahun pada kondisi tidur normal dan bisa dideteksi untuk penyakit-penyakit organik dendisis bisa disebabkan karena drugs bisa karena injuri macam-macam disitu nanti bisa dilihat organik brain disease itu apa aja nah disini gelombang delta menjadi suatu tanda kemudian ada gelombang theta lebih sedikit tinggi dari delta yaitu pada anak-anak sekitar 2-5 tahun ini bagian parietal dan temporal ada kondisi sleep kemudian ada kondisi lambda ini beda-beda kondisinya dalam kondisi lambda ternyata manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai visual baru dan disini bisa menciptakan halusinasi halusinasi nah ini yang menyebabkan kita bisa menembus batas dunia luar sebenarnya pada gelombang delta atau theta itu akan bersinggungan dunia tanpa batas seperti itu tidak heran kenapa anak kecil terkadang bisa melihat yang tidak terlihat disitu ada hubungannya dengan gelombang otak ada gak orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat dalam kondisi sadar bisa karena dia gelombang itu dia berjalan seiringan ketika kita tertidur maka yang dominan gelombang delta tapi gelombang alfanya masih ada makanya kita ketika dibangunin itu kita masih menyentuh nah seperti itu dan berkebalikannya itulah hukum dunia tanpa batas jadi anda bisa menerapkannya dalam penyembuhan atau anda melakukan meditasi tertentu menggabungkannya dalam terapi listrik macam-macam bisa juga dengan rangsangan musik biasanya musik bisa mempengaruhi gelombang-gelombang ini pada otak kita misalnya kita mencari ide mencari penyembuhan dan lain tapi ini rahasia ya dan banyak juga digunakan gelombang pada tahapan tertentu untuk penyakit epilepsi pada waveform yang merupakan spike and wave dia tajam-tajam yang seperti kita lihat di bawah ini kita misalnya di dalam menuju fase tidur perubahan gelombang dari tahapan relax excited dowsy mulai ngantuk asleep mulai lebih ngantuk deep sleep sampai tidur mendalam ini adalah proses perubahan gelombang dari EEG jadi berubah nah ini adalah bukti bukti nyata secara ilmiah bahwa aktivitas di otak itu berhubungan dengan gelombang otak dan ini tadi yang berhubungan dengan epilepsi secara klinik jadi epilepsi ada beberapa jenis secara gelombang otaknya ada yang sebagai petit mole psychomotor jacksonian grand mole dengan karakteristik masing-masing epilepsi misalnya petit mole dia 20 detik itu gelombang kecil nah 20 detik itu dia dalam kondisi tidak sadar kemudian terjadi kencang kemudian psychomotor nah disini banyak terjadi halusinasi nah ini ternyata gelombang ini ciri khas orang sehalusinasi dan gangguan pikiran bisa dilihat kemudian jacksonian dia mengalami lumpuh sebagian dia sebagian rata sebagian tinggi gitu ya spike and wave gelombang kemudian grand mole dia lumpuh hampir banyak pada bagian otot sehingga dia kejang-kejang seperti itu nah ini adalah gelombang-gelombang pada penyakit epilepsi sehingga EEG bisa dinilai untuk penilaian klinis salah satunya epilepsi bisa juga vertigo nanti bisa berluas adik-adik bisa lihat gelombangnya di sumber yang bisa dicari di internet lalu dari semua itu dalam kondisi tertentu kita perlu elektrik shock misalnya yang pacemaker untuk apa ternyata untuk merangsang otot itu berkontraksi melalui suatu stimulus listrik besar tadi ya penyebabkan AC potensial besar sehingga otot jantung otot skeletal otot sarah bisa bereaksi kembali bisa hidup kembali seperti itu kalau Anda menonton film Superman misalnya Superman dihidupkan dengan arus listrik yang tinggi sekali kemudian menyebabkan AC potensial itu adalah kerjaan ilmuannya jadi bukan sembarangan nah di dalam dunia medis kita gunakan biasanya rangsangan berdasarkan tabel di bawah ini ketika 1 mA arusnya dia hanya menyebabkan rasa seperti geli-geli masih kerasa untuk rangsangan awal kemudian kita tingkatkan lagi nih kalau belum menimbulkan respon dalam kesadarannya 5 mA kemudian tambahin lagi 10-20 mA terjadilah kontraksi dari otak secara kontinu tapi jangan terus-terusan nanti bisa malah mati kemudian 100-300 mA terjadilah fungsi respirasi yang masih bisa berjalan tapi menyebabkan ventricular fibrillation jadi tidak boleh teruk-turuk makanya harus dikasih jidat bagaimana kalau tidak sadar lagi dikasih 6 mA itu namanya defibrillation spasmaker doom ini bahaya juga bisa menyebabkan temporary respiratory paralysis juga dan possibly barnes nah tentunya ini memperhatikan dengan tahanan-tahanan tertentu yang ada pada tubuh yaitu body resistant disitu dengan karakteristiknya di tabel berikut disampingnya dan tegangan yang dibutuhkan ada yaitu misalnya 100.000 ohon berapa resistant di bodinya 1000 ohon dan ini adalah sumber dari Fisic for the Health Science mungkin seperti itu gunanya ya demikian mudah-mudahan kuliah kita dapat bermanfaat baik dalam dunia kesehatan terapi dan dunia alam pikir kita menembus dunia tanpa batas selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati